Si Unyil, kita mulai bersama Setelah berlibur, salah satu yang gak boleh ketinggalan adalah belanja oleh-oleh Nah, di hari ketiga, Unyil mau ngasih satu rekomendasi tempat berburu oleh-oleh khas Lombok nih Selamat datang di Desa Sasaksade Aduh, ayo dong Sro, buruan jalannya, katanya mau beli oleh-oleh Iya Nyil, tapi kok kita gak ke toko oleh-oleh, ini malah ke kampung Sasaksade Di kampung Sasaksade ini justru tempat untuk membeli oleh-oleh khas dari Lombok, Sro Lagi pula selain membeli oleh-oleh, kita juga bisa nih melihat langsung kesarian masyarakat Sasak Suku asli orang Lombok, Sro Oh, begitu Nyil, ayolah Nyil, kita langsung masuk ke dalam Let's go Kampung Sasaksade merupakan desa asli masyarakat Lombok yang masih menjaga tradisi mereka hingga saat ini Kampung Sasaksade terletak di Desa Rembitan, Pujud, Kabupaten Lombok Tengah Dan jaraknya hanya berkisar 10 km dari Bandara Internasional Lombok Bentuk rumah-rumah di desa adat ini sangat unik loh Atap-atap rumah mereka dari alang-alang atau ijuk Kuda-kuda atapnya memakai bambu tanpa paku Dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu Serta lantainya langsung beralaskan tanah Rumah adat suku Sasaksade disebut juga Bale Dan ada sekitar 150 keluarga yang tinggal di kampung budaya ini Kehidupan dan kesarian para warga desa Sasaksade masih memegang teguh adat istiadat mereka loh Tidak heran, desa Sasaksade menjadi salah satu destinasi para pelancong Untuk melihat keunikan desanya dan tentunya berburu oleh-oleh Jika sedang beruntung para pelancong bisa melihat anak laki-laki suku Sasak Yang berlatih bermain peresean Peresean merupakan salah satu kesenian kuno dari Lombok Bentuk pertarungan yang dilakukan dua orang pepadu atau petarung Saat ini kesenian peresean dilakukan pada acara-acara adat atau kegiatan resmi lainnya Dan aksi peresean dua pepadu celik ini menjadi salah satu hiburan unik Yang dapat dinikmati para pelancong di kampung Sasak Wih, Nyil, Usro jadi bingung nih mau beli yang mana oleh-olehnya Semuanya bagus-bagus ya? Usro, iya sih semua barangnya bagus-bagus Tapi gak boleh kalap gitu dong, Usro Jangan sampai kehabisan uang untuk beli oleh-oleh Iya sih, Nyil Jika berkunjung ke kampung Sade Satu yang gak boleh dilawatkan adalah membeli oleh-oleh kerajinan kain tenun Kain tenun Sasak Sade dikerjakan langsung oleh para wanita Sasak Oh iya, bagi kalian yang ingin membeli kain tenun khas suku Sasak Harus menyiapkan dana mulai dari 250 ribu rupiah Harga itu sebanding dengan kualitas kain beserta motif-motif khasnya Tapi tenang saja, disini juga ada kok suvenir kain tenun dengan harga 100 ribu rupiah Nah, masih cukup terjangkau kan? Selain kain tenun, barang-barang kerajinan khas lainnya juga banyak kok Seperti gelang, gantungan kunci, aksesoris, dan lainnya Hei, Gah, buruan ngapa jalannya? Lelet bener, Kekeong? Yee, Pak Ipe, sabar, Pak Sabar, sabar Ayo, buruan Ntar kita ketinggalan pesawat ini Emang situ mau ganti beli tiketnya? Kalau kita ketinggalan pesawat? Iya, iya Yaelah, Gah Ayo, buruan Yaelah, Gah Ini juga udah cepet-cepet Nggak lihat apa nih Oga bawaannya banyak banget Lagian, Pak Ipe belanja oleh-olehnya banyak bener Lah, emang apa? Ayo belanja oleh-oleh juga buat orang sekampung Kan biar ketahuan Kalau Ayo abis liburan kelombok Tapi nggak sebanyak ini juga kan, Pak Kan Oga yang ribet bawanya Hah, bawel aja sih Kalau masih ngeluh, ntar kagak kebagian oleh-oleh nih Ya, jangan dong, Pak Yaudah, buruan jalannya Bisa telat dantar Bisa telat dantar Bisa telat dantar Bisa telat dantar